Halo Selamat berjumpa kembali Pada pertemuan yang kelima Bagi para pasir santi 2 Yang reguler maupun yang Ansinkronus Untuk ini saya masuk saja Saya lanjutkan ke Materi yang akan saya Bahas Yaitu Berting-unberting Sanda lepas Di bawah Bermacam-macam kondisi angin Pasang surut Arus dan lain-lain Tanpa menggunakan takut Ya sandal lepas Tanpa menggunakan takut Kira-kira demikian Di sungai Ini nampaknya Terminalnya di sungai Arus Kurang lebih 3 knot ke sana Kapal ini Akan sandar sini Maka Ya usahakanlah Kalau bisa Sandar kiri Lebih enak Mengapa? Karena kalau mundur Kapal akan Merapat Ini contohnya Stop mesin Masih ada Masih ada laju Kapal Masih maju Kemudian Digerakkan mundur Haluannya akan ke kanan Buritanya akan ke kiri Ini sudah menjadi Sifat Daripada mesin Kapal yang punya Baleng-baleng putar kanan Kapal sudah rapat Lempar tali-tali Headline Spring belakang Breastline belakang Headline lagi Stun line 2 Sekaligus Mungkin pakai Moring put Bisa saja Baru Spring depan Breastline depan Kapal Dibikin rapat Disamakan Semua tali Sudah terbalik Dengan baik Sudah Diikat dengan baik Maka Selesai mesin Atau Panis engine Kapal sudah Di posisi Berikutnya Sandar kiri Kapal tiba Maju pelan sekali Stop mesin Masih ada laju Kemudian Mundur Jika kapal Baleng-baleng Putar kanan Mesin digerakkan Mundur Maka Buritanya akan Rapat Ya Kapal ini Masih ada laju Tapi buritanya Akan merapat Nah ini contohnya Kapal sudah stop Buritan merapat Baru Tali-talinya Dikirim Headline Spring line Breastline Semua Dikirim ke dana Dan di Bob kapal Demikian rupa Rapat Semuanya Ya Depan Belakang Rapat Masih saya Ya Ini sudah rapat Diikat tali-talinya In position Finish with engine Ya Kira-kira ini Demikian Ya Tentunya Ini talinya Tidak cukup Dua Ini juga Bisa saja Belakang ini Empat Breastline Dua Spring Dua Jadi Empat Dua Dua Ya Tergantung Kondisi Di terminal itu Arus Dan Anginnya Kira-kira Demikian Finish Beat engine Kapal Pengadakan Kegiatan Muat Atau Bogar Berikutnya Sandar kanan Umumnya Bagi para Anak koda Atau siapapun Yang anda Ada kapal Orang akan Milih sandar kiri Kalau kapal itu Baling-balingnya Putar kanan Karena Kalau Kapal Baling-baling Putar kanan Digirakan Bundur Buditanya Akan Merapat Dengan Mendekati Dermaga Sedikit Ditikam Nanti Mesin Gira akan Mundur Otomatis Kapal akan Merapat Sejajar Dermaga itu Marilah Kita coba Ini contohnya Sandar kanan Ya Ini sandar kanan Ini Ya Maju Stop mesin Ya Stop mesin Baru Kalau Digerakkan Mundur Haluannya Yang Merapat Ya Buditanya Agak Menjauh Maka Ya Kirim Tali-tali Spring Belakang Ya Spring Depan Stand lain Mungkin Ini harus Pakai Moring Boot Ya Tali-tali Ini Dikirim Pakai Moring Boot Ya Semua Sampai Rapat Ya Ya Tentunya Bisa saja Ini Tidak 2-1-1 Bisa saja 4-2-2 Atau 4-1-2 Bisa saja Tergantung Kondisi Angin Dan arus Di Dermaga itu Inilah Kapal Sandar kanan Tanpa Bantuan Takut NS Boot Engine Ya Untuk Lepas Ketika Kapal itu Sandar kiri Yaitu Dengan Menggerakkan Mesin mundur Misalkan Ini contohnya Kapal Sandar kiri Mau lepas Arus Tidak ada Angin Tidak ada Maka Dilepas Semua Talinya Di Lego Ya Headline Lego Spring Line Depan Lego Ya Breastline Belakang Lego Stun Line Lego Sisakan Satu Sprink Depan Lego Jadi Tali Tinggal Stun Line Dan Sprink Line Ya Tentunya Ini Tali Yang Kuat Tali Yang Paling Bagus Yang Baru Yang Paling Baru Baru Kemudian Dibob Baru Dibob Ya Dan Mesin Dikirakan Mundur Ya Atau Ini Tadi Lego Mesin Dikirakan Mundur Maka Haluannya Akan Kekanan Stop Mesin Haluan Kekanan Kemudian Cikar Kiri Supaya Enggak Bentur Dermaga Ya Buditan Kapal Akan Menjauh Dari Dermaga Ya Kirakan Mesin Maju Lego Sepering Belakang Ya Kapal Akan Maju Ya Maju Terus Kemana Nagoda Akan Belayar Ya Kira-kira Begitu Sudah Di Garis Haluan Yang Sudah Ditarik Oleh Nagoda Atau Wakilnya Maka Kapal Akan Pull W Ya Pull W Mesin Maju Penuh Berikutnya Melepas Kapal Yang Sandar Kiri Dengan Menggerakkan Mesin Maju Ya Ini Gerakan Mesin Maju Sandar Kiri Kapal T Akan Dilepas Dengan Gerakan Mesin Maju Artinya Apa Akan Membuka Bagian Belakang Kapal Atau Buritan Kapal Kita Lego Headline Base Lain Kita Lego Stand Line Di Lego Spring Belakang Di Lego Baru Mesin Digirakan Maju Mesin Digirakan Maju Pelan Sekali Maka Buritanya Akan Merenggang Dari Dermaga Itu Mesin Kapal Stop Kemudian Digirakan Mundur Tali Depan Di Lego Kapal Bergerak Mundur Buritanya Kekiri Buritan Kekiri Baru Mesin Digirakan Maju Ya Terserah Nakoda Nanti Mau Kemana Sesuai Dengan Tujuan Kemana Kapal Itu Belayar Mesin Pull 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 Kira 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 Lepas Sandar Kiri Dengan Menghebop Stun Lain Ya Ini contohnya Kapal Sandar Kiri Nanti Stun Lain Dibop Salah Satu Ini Sisakan Spring Belakang Ini Dilego Semua Talinya Dilego Semua Sisakan Stun Line Spring Lain Dan Stun Lain Dua Stun Lain Dibop Nah Ini Dibop Maka Haluannya Akan Terbuka Haluan Sudah Terbuka Kemudian Jekar Kiri Mesin Digerakkan Maju Stun Lain Dilego Mesin Digerakkan Maju Spring Belakang Dilego Kapal Buritanya Akan Merenggang Menjauhi Dermaga Dengan Cik Karang Kiri Kemudian Maka Lampung Kapal Tidak Nubruk Dermaga Ini Terus Belayar Sesuai Dengan Kemana Tujuan Kapal Itu Nakoda Akan Melayarkan Kapal Ya Kira-kira Demikian Sudah Aman Pulwe Sudah Di Garis Haluan Yang Sudah Ditentukan Oleh Nakoda Atau Petugas Di Kapal Mualim 2 Biasanya Sekarang Kapal Sandar Kiri Akan Lepas Dengan Memuka Belakang Ya Kita Buka Bagian Belakang Maka Saya Lego Semua Tali Sisakan Spring Depan Dan Headline Headline Dibob Ya Buritan Terbuka Mesin Digerakkan Mundur Ya Headline Di Lego Mesin Mundur Spring Di Lego Kapal Mundur Dengan Buritan Cenderung Ke Kiri Ya Ini Ya Stop Mesin Kemudian Digerakkan Maju Kapal Bergerak Lepas Dermaga Sampai Ketempat Dimana Nakoda Akan Membuat Kapal Itu Ke Pelabuhan Tujuan Sudah Di Garis Haluan Pulwe Ya Pulwe Menuju Ke Pelabuhan Tujuan Berikutnya Lepas Sandar Kiri Arus Dari Depan Bagaimana Kapal Sandar Kiri Arus Dari Depan Maka Untuk Lepas Tali Depan Lego Sisakan Seprik Belakang Yang Lain Lego Ya Di Lego Semua Nah Di Lego Semua Sisakan Seprik Belakang Ada Arus Dari Depan Haluan Terbuka Haluan Terbuka Mesin Digerakkan Maju Tali Belakang Di Lego Mesin Maju Kemudian Cikar Kiri Supaya Tidak Bentur Dermaga Ini Maka Kapal Sudah Lepas Dari Dermaga Dan Menuju Kemala Kapal Itu Belayan Ya Tergantung Nauda Akhirnya Mesin Bisa Pului Kira-kira Demikian Berikutnya Sandar Kiri Arus Dari Belakang Ya Ini Dilepas Tali-tali Belakang Semua Di Lego Ya Depan dulu Di Lego Sisakan Sprink Depan Ya Di Lego Semua Sisakan Sprink Belakang Sprink Depan Sorry Sprink Bakang Sisa Arus Dari Belakang Maka Buritannya Yang Merenggang Buritan Merenggang Mesin Digerakkan Mundur Sprink Depan Dilego Kapal Mundur Buritan Kekiri Kemudian Maju Stop Mesin Maju Sampai Maju Penuh Pului Ya Sudah Di Posisi Dimana Kapal Akan Belayar Pului Ya Kapal Maju Penuh Kira Kira Demikian Berikutnya Lepas Sandar Kanan Tanpa Rus Tapi Gunakan Mesin Mundur Kapal Sandar Kanan Semua Tali Dilepas Disisakan Sprink Belakang Karena Mesin Akan Mundur Ya Lego 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 Nah Sisakan Sprink Belakang Aja Yang Lego Semua Baru Mesin Digerakkan Mundur Ya Mesin Digerakkan Mundur Maka Haluan Akan Terbuka Ya Haluan Terbuka Stop Mesin Kemudian Mesin Digerakkan Maju Kemudian Cikara Kanan Lego Sprink 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 Belakang Ya Ya Bebas Ya Kemudian Tengah Tengah Baru Sampai Dimana Kapal Akan Belayar Ya Bisa Maju Penuh Puluh Ya Terserah Nakoda Akan Membawa Kapal Itu Ke Pelabuhan Tujuan Kira-kira Demikian Baru Puluh Lepas Kapal Sandar Kenan Mesin Maju Sekarang Lego Suma Tali Sisakan Sprink Depan Ya Ini Lego Suma Sisakan Sprink Belakang Depan Ini Baru Mesin Digerakkan Maju Mesin Digerakkan Maju Buritan Akan Terbuka Ya Buritan Sudah Terbuka Stop Mesin Mesin Digerakkan Mundur Haluan Lego Sprink Depan Lego Ya Ini Kapal Akan Mundur Terus Buritanya Ke Kiri Mundur Mundur Kalau Memang Tujuannya Ke Kanan Ya Sampai Menghadap Ke Kanan Ya Baru Mesin Maju Cekar Kanan Ya Kemudian Sampai Di Mana Langkoda Akan Mesin Maju Penuh Puluh Untuk Menuju Pelabuhan Tujuan Demikianlah Beberapa Teknis Untuk Polah Gerak Sandar Lepas Kapal Tanpa Bantuan Takut Terima Kasih Atas Perhatiannya Sampai Pertemuan Berikutnya download Kerja 出品 Sila представ Sila Terima